Pesah Posko Basarnas di Jakarta International Container Terminal JICT-2 Jakarta Utara disiagakan untuk menerima penemuan kantong jenasa dan serpian pesawat lain RPK LQP. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Eril Raka dan jurukamera Untung Widodo dan Ade Suherman dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Eril, selamat pagi. Dari sepanjang malam hingga pagi ini, ada berapa kantong jenasa yang kembali ditemukan oleh Renggu Penyelamat dan telah dikumpulkan di JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Cakri dan juga pemirsa, sampai dengan hari ke-6 yang dilakukan oleh tim pencarian, yaitu tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, TNI, dan Intansi lainnya, ini memang terus melakukan evakuasi dari tempat kejadian jatuhnya pesawat lain R, nomor penerbangan JT610 tersebut, dengan nomor registrasi PKLKT tersebut. Dan memang sampai dengan pagi hari ini, ini dilakukan dari Sabtu sampai dengan Minggu pagi, sekitar ada 31 kantong jenasa yang sudah diamankan oleh tim Sargabungan tersebut. Dan di mana jika kita melihat dari hari pertama sampai dengan hari ke-7, yaitu hari Minggu, hari ini, yaitu memang total dari kantong jenasa yang sudah dilakukan evakuasi sejumlah 104 kantong jenasa. Dan kami tadi juga sempat melihat ada satu kantong jenasa yang datang sampai di JICT ini, namun memang sudah dilabel oleh DVI Polri, sehingga memang langsung dibawa ke RS Polri. Namun memang sejumlah dari 104 kantong jenasa, khususnya 31 kantong jenasa yang dilakukan evakuasi pada hari Sabtu hingga Minggu pagi ini, memang semuanya sudah dibawa ke RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Tentunya, dan memang isi dari kantong jenasa ini berbagai macam, cakri dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, sama seperti hari-hari sebelumnya, bahwa ada barang milik pribadi yang diduga, barang milik pribadi dari penumpang lain era JT610 tersebut, dan seperti ada sepatu, ada baju, ada pakaian, dan berbagai macam lainnya. Tertama juga terdapat bagian tubuh yang tidak utuh juga masih ada di 31 kantong jenasa tersebut, ada beberapa bagian tubuh. Dan dikatakan oleh tim Basarnas, memang bagian tubuh di 31 kantong jenasa ini lebih besar bagian tubuh yang tidak utuh ini, yang dibandingkan dengan bagian tubuh sebelumnya yang pernah didapatkan oleh tim pada hari-hari pertama maupun hari kelima. Dan memang bagian tubuh ini nanti akan dilakukan identifikasi, rekonsiliasi di rumah sakit Polri untuk melakukan identifikasi. Cakri. Ya, Eril, selain 31 kantong jenasa yang tadi Anda sebutkan, adakah penemuan-penemuan baru terkait dengan serpihan dan mesin pesawat? Ya, Cakri dan juga pemirsa, memang selain dengan kantong jenasa yang sudah dikumpulkan, 104 kantong jenasa yang sudah sampai di rumah sakit Polri, Keramat Jati, untuk hari Sabtu sampai dengan Minggu pagi itu total 31 kantong jenasa. Memang tim dari tim Sargabungan ini sudah berhasil mengevakuasi, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini terdapat ada roda pesawat yang memang kondisinya ini sudah rusak begitu, ini merupakan hasil temuan dari tim Sargabungan yang memang dibawa kemarin ini oleh KRI Banda Aceh 593. Selain itu juga ada beberapa turbin yang ditemukan oleh tim Sargabungan ini. Namun memang untuk roda pesawat ini belum diketahui, dan dari tim Basarnas, KNKT pun juga belum melakukan investigasi terkait hal tersebut, terkait apakah ini roda sisi kanan ataupun roda sisi kiri dari yang diduga merupakan roda dari lain RJT 610 tersebut. Selain itu juga kita mendapatkan informasi Cakri dan pemirsa bahwa di beberapa kapal ini telah mendapatkan lagi roda yang lainnya. Bahwa selain roda yang berada di belakang saya ini, yang memang belum dilakukan investigasi oleh pihak KNKT, dan terdapat ada roda lainnya, dan masih ada beberapa mesin juga yang nanti akan diangkat, dan ini memang yang akan difokuskan pada hari ini oleh tim Sargabungan. Yang dikatakan bahwa ada satu titik yang mereka katakan, ini di bawah titik tersebut ini banyak, atau terdapat mesin dan juga serpihan-serpihan dan juga badan pesawat yang masih berada di bawah tersebut. Namun memang terhalang oleh adanya lumpur, sehingga memang perlu kehati-hatian dalam dilakukan pengambilan tersebut. Sehingga memang untuk hari ini tim penyelam dikerahkan sebanyak 100 lebih tim penyelam akan melakukan dan difokuskan untuk konsentrasi mengangkat mesin-mesin pesawat yang berada di titik yang sudah diketahui oleh tim Sargabungan tersebut. Baik, terima kasih Ariel untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu tadi laporan langsung dari reporter Ariel Raka dan juga teman-teman kameraman dari JICT Jakarta Utara. Pemirsa itu tadi laporan langsung dari JICT Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!